Sejumlah nama selebritas kembali menghiasi daftar calon anggota legislatif di pemilihan umum 2024. Popularitas artis masih dinilai efektif untuk menggait suara. Pengamat menilai akan lebih efektif jika pencalonan selebritas didukung strategi pemasaran partai politik. Karena tidak semua popularitas bisa dikonversi jadi elektabilitas. Sejumlah selebritas ambil bagian dalam kontestasi pemilihan umum 2024. Tak hanya nama baru, sejumlah nama lama pun kembali mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif pemilu 2024. Di antaranya, dari Partai Gerindra ada Musisi Ahmad Dhani dan Meli Guslow. Dari Partai Kebangkitan Bangsa, Tomi Kurniawan dan Arizeti Bilbina. Sementara dari Partai Amanat Nasional ada Sigit Purnomo alias Pasya Ungu dan Feral Mbramasta. Dari Partai PDI Perjuangan, ada Nama Once Mekel dan Deni Cagur. Dari Partai Nasdem, Reza Artamevia dan Nafa Urba. Sementara dari Partai Keadilan Sejahtera ada Komedia Narji. Dari Partai Demokrat, Arumi Bashin. Dan Perindo, Ustaz Yusuf Mansur. Ketua Umum Pan, Zulkifli Hasan menyebut partainya tak memungkiri. Hampir 30 persen selebritas daftar sebagai bacalek. Feral, Uyakuya, Lulakamal, Tomliwafa. Oh banyak lah pokoknya sudah, sudah banyak. Ah ini anda Ecopatrio? Mana Primus, mana Primus? Mana Pasau Ungu? Oh iya lho, aduh nggak anu tadi. Pasau Ungu? Ada Primus? Ada di Sirat Nasari? Yang sekarang kita ajak tapi daftar juga di Puan Jawa Barat. Ketua Dewan Pemilu Lepantu Perempuan namanya Desirat Nasari. Sementara itu PDI Perjuangan kembali memajukan sejumlah nama artis dan seniman yang terbukti berhasil dipilih pada pemilu sebelumnya. Dari kalangan budayawan, seniman dan artis selain figur inkamban seperti Rano Karno, Rikardiyah Vitaloka, Chris Dayanti, Herve Meleholu, itu Yuniko Sihaan juga bergabung, Once Mekel, Marcel Sihaan, Taufik Hidayat Ujo, Denny Cagur, Tamara Geraldine, Sari Kuswoyo, mengingat Kusplus itu kan spirit nasionalisme, patriotismenya luar biasa. Sekjen Partai Amaret Nasional Edy Suparno dalam program Sapa Indonesia Pagi menyebut, partainya tak hanya sekedar menggaet artis, tapi juga menempa mereka dalam sekolah politik partai. Tidak sekedar menggaet artis, tetapi secara rekam jejak berhasil mentransformasi rekan-rekan dari latar belakang keartisan itu menjadi politisi. Itu juga tidak sekedar hanya untuk mengandalkan popularitas mereka, kemudian mengandalkan citra mereka yang selama ini ada kepadan publik, tetapi juga harus memiliki narasi. Nah narasinya itu yang kami tempa di dalam sekolah politik. Jadi satu kecelapan yang kami daftarkan kemarin itu adalah alumnus sekolah politik Partai Amaret Nasional. Sementara itu, pakar komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gunherianto bilang, pencalonan selebritas jadi anggota legislatif lebih efektif jika didukung dengan strategi pemasaran partai politik. Karena tak semua selebritas berhasil mengkonversi popularitas menjadi elektabilitas. Sebenarnya kalau bicara soal efektif ya tentu sangat bergantung pada strategi partai yang bersangkutan. Contoh misalnya, siapa yang dipilih dari kelompok selebritas itu? Apakah mereka punya basis penguasaan teritorial atau tidak? Ya karena popularitas kan harus dikonversikan menjadi elektabilitas. Karena tidak seluruh orang populer itu langsung dipilih. Kenapa? Karena ini kan menyangkut kesukaan ya atau likability, juga penerimaan atau acceptability. Tidak bisa asal misalnya rekam jejak untuk ditempatkan di dapil yang relevan. Karena apa? Tidak seluruh mereka yang kemudian populer itu, Mas Tim, itu bisa mengkonversikan popularitasnya di dapil, di daerah pemilihan. Maka itu akan sangat bergantung pada strategi pemasaran politik juga. Contoh misalnya, tiba-tiba direkrut menjelang pemilu legislatif gitu ya, tiba-tiba jadi caleg, tiba-tiba ditempatkan di dapil tertentu, ya posisinya pasti hanya semacam vote getter atau pendulang suara. Tetapi kalau direncanakan jauh-jauh hari ya, misalnya kelompok selebritis seperti di PAN kan banyak yang juga masuk ke parlemen. Di PDIP juga ada artis yang kemudian berperiode-periode begitu. Jadi bagi saya, bukan soal status artisnya, tapi soal bagaimana dia menguasai teritori ya, dalam konteks ini zone marking. Tak hanya sekedar ikut-ikutan, atau jadi ajang coba-coba demi mendulang suara. Pencawonan artis sebagai wakil rakyat jadi tanggung jawab partai politik, memberikan pendidikan politik bagi para selebritis.